Hi everyone, welcome back to my channel where we can learn and share. Setelah sekian lama WFH atau work from home, akhirnya hari ini saya bekerja kembali di kantor. Dan saya berpikir, bagaimana kalau kita belajar bahasa Inggris dalam perjalanan ke sana? So here are vocabularies on the road just for you. Let's check it out. Alright everyone, jadi kita sekarang sedang berada di jalan Asia Afrika, berangkat dari tempat tinggal, saya akan melewati jalan ini biasanya. Dan kita sedang berjalan lurus. Dalam bahasa Inggris, itu artinya go straight atau go ahead. Jadi kalau kalian ingin menunjukkan arah kepada seseorang untuk lurus saja, kalian bisa bilang go straight atau go ahead. Di jalan Asia Afrika ini, seperti yang kita ketahui, terutama mereka yang tinggal di Bandung, ada banyak sekali bangunan bersejarah. Nah dalam bahasa Inggris, mereka disebut landmarks. Landmarks itu mengacu kepada wilayah, tempat, dan salah satunya bangunan bersejarah. Nah di sebelah kanan, on the right side, atau di sebelah kanan saya, on my right side, ada bangunan bersejarah di Bandung yang bernama Gedung Merdeka. It's a famous landmark. Oke, sekarang saya akan belok ke kanan. Dalam bahasa Inggris, kita bisa menyebutnya dengan turn right. Atau bagi mereka yang sedang mengendari kendaraan, seperti mobil atau motor, kita bisa bilang make a right turn. Jadi kalau kalian ingin mengarahkan seorang yang sedang mengendarai mobil atau motor atau kendaraan lainnya untuk berbelok ke kanan, kalian bisa bilang make a right turn. Nah sebentar lagi kita akan belok ke kiri nih, kalau tadi turn right, sekarang kita akan turn left. Selain expression turn left, kita bisa juga memakai expression atau ungkapan make a right turn, bagi mereka yang mengendarai kendaraan. Yang akan kita lewati sekarang itu adalah bridge. Saya yakin semua sudah tahu ya, bridge atau jembatan. Selain itu, kalau kita menemukan lampu lalu lintas, misalnya ketika kita sedang berada di jalan, lampu lalu lintas itu disebut dengan traffic lights. traffic light. Saat lagi kita akan berpapasan dengan persimpangan jalan. Nah karena persimpangan jalan ini berbentuk seperti huruf Y, dalam bahasa Inggris disebut sebagai Y junction. Y karena berbentuk seperti huruf Y dan junction, persimpangan. Jadi, Y junction. Nah, sebentar lagi kita akan belok kanan nih. Masih ingat belok kanan itu apa? Ya, betul. Turn right. Turn right. Atau make a right turn. Nah sekarang kita akan ketemu dengan bundaran nih. Nah bundaran dalam bahasa Inggris itu disebut dengan roundabout. Bundaran itu ada disebelah kanan kita. Kalian bisa lihat. Apa tadi namanya? Namanya roundabout. Ya. Roundabout. Alright. Oke, disini kita bisa melihat ada traffic lights ketika kita mau make a right turn. Kalian bisa lihat ada traffic lights. Hari ini sebenarnya cerah ya. Pagi yang cerah. Kalau kita ingin bilang hari ini cerah, kita bisa bilang It's a sunny day. It's a beautiful and sunny day. Isn't it? Alright. Nah sekarang kita akan ketemu lagi nih. Dengan persimpangan jalan yang kata dalam bahasa Inggrisnya sudah kita bahas tadi. Kalian masih ingat? Persimpangan jalan yang berbentuk seperti huruf Y? Ya, betul. Y junction. Kita sedang melewati Y junction di jalan. Suka jadi. Nah disini kita akan melihat perempatan. Dalam bahasa Inggris perempatan itu disebut crossroad. Ya. Crossroad. Nah di sebelah kanan dan kiri kita, kita bisa melihat ada trotoar. Dalam bahasa Inggris, trotoar itu disebut sidewalk. Side karena dia berada di pinggir jalan ya. Dan dipakai untuk berjalan. Hence, it is called sidewalk. Selain itu, disini kita bisa melihat ada beberapa belokan ke kiri dan ke kanannya. Nah kalau kita ingin menunjukkan arah atau mengarahkan seseorang untuk belok ke kiri di belokan kiri kedua, kita bisa bilang take the second left. Itu artinya berbeloka ke kiri di belokan kiri yang kedua. Contoh lainnya kalau kita ingin mengarahkan seseorang untuk belok ke kanan di belokan kanan ketiga, kita bisa bilang take the third right. Take the third right. Oke. Nah dalam kondisi ini, macet, kebanyakan orang kan pasti bilang traffic jam. Sebenarnya ada ungkapan lain yang bisa kita pakai. Yaitu traffic congestion. Traffic congestion. Ya bisa traffic jam atau traffic congestion. Sebentar lagi, I will make a left turn. Saya akan belok ke kiri. Dan disana kita akan sampai di tempat saya bekerja di salah satu universitas di Bandung. Yang dikenal dengan nama Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Yang sebelumnya diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi Indonesia University of Education. Namun terjemahan terbarunya pada saat ini adalah UPI The Education University. Di depan kita bisa melihat salah satu bangunan bersejarah di Bandung. Yang bernama Isola. Kalian masih ingat bangunan bersejarah dalam bahasa Inggris itu apa? Ya, landmark. Jadi, Isola itu adalah one of Bandung's famous landmarks. Di sini saya sebenarnya bekerja di pusat bahasa atau lebih umum dikenal dengan balai bahasa, UPI Language Center. Dan saya sudah bekerja dan mengajar di sana selama kurang lebih 10 tahun, sejak tahun 2009. Saya sangat senang mengajar bahasa Inggris. Dan semoga video-video di YouTube channel saya ini bisa membuat kalian semua lebih jago dan lebih percaya diri dalam berbahasa Inggris. Dan itu adalah beberapa vocabularies yang bisa kalian gunakan. I hope you enjoy the ride. Stay safe. And I'll see you around. Bye-bye. Selamat menikmati.